Halo teman-teman semuanya Hari ini tanggal 16 Mei Lockdown Shanghai batch kedua hari ke-46 Di video kali ini aku mau update sekilas tentang lockdown Shanghai Terus yang berikutnya aku mau cerita tentang diriku sendiri Oke yang pertama kita bahas dulu tentang lockdown disini Seiring dengan berkurangnya pertambahan kasus covid di Shanghai Hari ini pemerintah mengumumkan akan ada 3 tahapan untuk penanganan pencegahan dan pengendalian covid disini Tahap pertama dimulai dari hari ini sampai tanggal 21 Mei Jadi di tahap pertama ini pemerintah lebih fokus untuk mengurangi pertambahan kasus di lockdown area dan di control area Lalu yang di prevent area seperti yang di tempat kompleks rumahku ini Itu sekarang sudah bisa keluar dari kompleks rumah lagi Seperti yang di vlogku yang sebelumnya itu Terus ada kemajuan juga Jadi waktu itu kan cuma 1 orang Yang kali ini maksimal bisa keluar 2 orang dalam 1 keluarga Terus bisa ke supermarket sekitar Terus setelah itu kita sudah boleh pergi dengan sepeda Dimana yang sebelumnya kita cuma boleh keluar dengan jalan kaki di sekitar rumah ini Berikutnya tahap kedua Dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 31 Mei Di tahap ini tuh pemerintah lebih fokus untuk mempersempit cakupan lockdown area dan control area Sampai lockdown disangha ini berakhir Dan yang terakhir tahap ketiga itu dari 1 Juni sampai antara pertengahan hingga akhir Juni Itu seluruh sanghai akan kembali normal seperti biasanya Jadi itu dia teman-teman update sekilas tentang lockdown disini Bisa dibilang kurang 2 minggu lagi lockdown di sanghai ini sudah selesai Dan berikutnya aku mau ngomongin tentang diriku sendiri Jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi mempersiapkan sesuatu yang sangat besar teman-teman Dan aku tuh gak nyangka hal itu akan segera datang dalam waktu dekat Jadi aku yang mestinya upload Youtube itu seminggu 1-2 kali Untuk sementara akan berkurang karena aku tuh akhir-akhir ini belum nersibuk Kedepannya setelah semuanya sudah stabil Tentunya aku bakalan seperti dulu lagi Seminggu bakalan upload 1-2 kali Aku sendiri masih shock Belum siap mental juga karena mendadak Jadi sekarang ini perasaanku campur aduk Dari seneng, sedih, khawatir, gak sabaran juga semuanya ada Jadi sebenarnya persiapan besar apa? Kalau gak ada perubahan, kalian bakal tau di video berikutnya Oke teman-teman jadi video kali ini sampai disini dulu Dan thank you buat kalian semua yang selama ini selalu ngikutin updateku Tentang lockdown Shanghai dari awal sampai hari ini Dan kedepannya akan ada video seperti apa Kalian tungguin aja Kalian mohon sabar Terus semoga aja di minggu depan ini persiapanku bisa berjalan lancar Dan kalian bisa nonton vlognya di channel youtubeku ini Oke sampai jumpa di video berikutnya Bye bye